Intro Kami tidak melakukan kesalahan apa-apa Tapi kami tidak tahu kenapa kami bisa kalah Kutipan kalimat itu mungkin gampang Anda tebak dari siapa dan di momen apa diucapkan Dia adalah Jorma Jako Olila CEO Nokia itu mengatakannya saat konferensi pers mengumumkan bahwa Nokia akan diakusisi oleh Microsoft Cerita kekalahan Nokia dalam bisnis telpon genggam menjadi kisah yang cukup sering diulang-ulang Pelajarannya Anda tidak perlu melakukan apa-apa untuk jatuh ataupun bangkrut Cerita kegagalan perusahaan besar semacam itu mungkin akan ditambahi dengan kisah Blackberry Yang gagal mengkonversi masa kemasanya menjadi masa depan Jika Anda berpikir bahwa kekalahan Nokia tidak lepas dari kompetitor Pabrikan dan peritel ponsel mewah yang dibangun Nokia di Inggris itu hidup hampir tanpa pesaing Tapi di sisi lain Nokia bukanlah perusahaan yang tidak mau berubah Sebaliknya Nokia yang berdiri sejak tahun 1865 itu telah masuk ke berbagai lini usaha Dan sudah menyiapkan smartphone pertamanya pada tahun 1996 Dan membangun prototip layar sentuh di akhir 90-an Selain itu perusahaan juga sudah menghabiskan banyak dana untuk penelitian dan pengembangan Sejumlah analis menyebut kegagalan Nokia adalah menerjemahkan hasil riset Dan pengembangannya itu ke dalam produk yang dibutuhkan orang-orang Kekuatan merek Nokia pun tidak banyak membantu Bahkan ketika perusahaan kemudian meluncurkan smartphone Mereka sudah tertinggal terlalu jauh Kesembongan merek besar menjadi bumerang yang mematikan Bisnis yang sukses seringkali adalah bisnis yang berada di posisi berbahaya Titik kejayaan Nokia menjadi awal kematiannya sendiri Fokus pada kebesaran nama masa lalu Atau terlalu giat meneropong kompetitor Juga bisa jadi batu sandungan Karena mengalihkan fokus sebenarnya sebuah bisnis Yakni adalah customer Sejumlah kegagalan bisnis menunjukkan bahwa mereka tidak memahami apa yang benar-benar dibutuhkan pelanggan Itulah sejarah kekalahan Nokia yang bisa kita ambil Bahwa korporasi raksasa yang tidak peka bisa dengan mudah jatuhkan Tidak oleh regulasi atau persaingan dengan perusahaan besar lainnya Tapi oleh ketidakpekaannya sendiri dalam menangani kebutuhan pelanggan Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman Terima kasih yang sudah menonton video aku Yang sudah subscribe channel aku Semoga kalian dimudahkan rezekinya Amin ya robbal alamin Terima kasih Sampai jumpa